Salam Media Sriwijaya Jakabaring Sport City, JSC, tidak hanya terdapat venue olahraga sebagai sarana utama namun juga dibangun rumah ibadah untuk enam agama resmi di Indonesia sebagai sarana pendukung non-venue. Pembangunan ke-6 rumah ibadah itu menjadi simbol pemersatu bangsa. Itu menjadi bukti lanjutan bagi posisi Sumatera Selatan yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah bebas konflik bernuansa suku agama, ras, dan antar golongan, sara. Ke-6 tempat ibadah di antaranya yang berdampingan yakni, gereja katolik dan protestan, wihara, kelenteng, pura, serta masjid. Dengan dibangun pada satu kawasan menjadi bukti dan tanda jika kerukunan antarumat beragama di Sumsel sangat kuat. Lokasi yang berdekatan juga turut menonjolkan ikon Sumsel sebagai kawasan zero konflik. Empat tahun sudah keberadaan bangunan tempat ibadah tersebut sejak dibangun tahun 2018, namun pada masa pandemi COVID-19 lalu JSC dan tempat ibadah ini sempat ditutup karena kondisi saat itu. Setelah New Normal sekarang, beberapa bangunan tempat ibadah ada yang mulai rusak dan membahayakan pengunjung ataupun umat yang akan beribadah, apalagi tempat itu dibangun pada lahan rawa-rawa yang ditimbun sehingga mengalami turun tanah yang menjadikan bangunan retak dan rusak. Salah satunya adalah gereja Setjong Power II yang lokasinya paling ujung depan. Bangunan gereja terlihat dari luar seperti kurang terawat dan beberapa dinding yang retak karena kondisi amblasnya tanah pada bangunan gereja terlihat dari luar. Pastor Anatasius Yohanes Retop MSC, selaku Pastor Paroki Maria Ratu Rosario seberang ulu Palembang yang membawahi gereja Setjong Power II Jakabaring Sport City kepada media Sriwijaya saat ditemui menyatakan keprihatinannya, bagaimana saat umat sedang melaksanakan ibadah di tempat tersebut dengan kondisi yang mengkhawatirkan. Rumah ibadah di kawasan JSC memang untuk perawatan diserahkan kepada setiap agama masing-masing dengan diberikan surat keputusan yang berlaku satu tahun, itu pun sudah berakhir di tahun 2019. Romo Hans Retop berharap agar SK dari pemerintah Provinsi Sumsel selanjutnya berlaku lima tahun. Tempat ibadah ini milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan umat yang tinggal di sekitar JSC maupun wisatawan ataupun atlet yang datang ke Jakabaring Sport City selain melakukan aneka kegiatan dapat melakukan ibadah di tempat rumah ibadah yang tersedia, ungkap Pastor Hans. Terlebih bulan Juni tahun 2023 Palembang, Sumatera Selatan berlokasi di JSC akan menjadi tempat perhelatan akbar nasional Indonesia Youth Day yang diikuti oleh lebih 2.000 peserta orang muda katolik dari seluruh Indonesia. Maka selayaknya kompleks rumah ibadah di Jakabaring Sport City yang akan menjadi pusat kegiatan dapat terlihat kokoh, bersih, cindo dan layak digunakan untuk beribadah dan aneka acara. Sehingga bangunan gereja Set John Paul II yang saat ini kurang layak pada saat gelaran IED 2023 akan menjadi kebanggaan seluruh peserta Indonesia Youth Days, IED maupun siapa yang berkunjung ke Jakabaring Sport City. Perhatian pemerintah Provinsi Sumsel sangat dinantikan dalam perbaikan ataupun renovasi tempat ibadah tersebut. Silahkan Romo. Oke baik, saya Romo Hans Retop MSJ, Romo Paroki, Maria Rosayora Tesuji, di seberang Ulu. Wilayah pelayanan saya itu meliputi di daerah kota itu meliputi juga pusat olahraga kebanggaan provinsi kita yaitu Jakabaring Sport Center. Kita semua tahu bahwa di dalam JIS itu juga disediakan serana-serana peribadatan untuk semua kelompok agama. Dan ada satu kawasan yang menjadi ikon untuk keanekaan keragaman masyarakat Indonesia dalam menghayati keagamanya itu dibangunlah fasilitas rumah ibadat untuk semua kelompok agama yang ada dan diakui di negara kita. Nah, gereja kita juga ada di sana dengan nama pelindung Sincon Paul II. Lokasi itu sudah mulai dibangun pada saat SEA Games pada tahun 2018 lalu. Fasilitas gereja itu diserahkan oleh pemerintah provinsi dalam pengelolaan gereja. Dan selama itu gereja dimanfaatkan oleh paroki untuk kegiatan-kegiatan peribadatan teristimewa lingkungan umat katolik yang ada di sekutar Jakabaring. Nah, untuk beberapa waktu, mulai dari awal pandemi, penggunaan gereja itu untuk sementara ditutup. Setelah selesai pandemi, kami coba untuk melihat kembali untuk apakah sudah bisa lagi ada pelayanan di sana. Karena ternyata kami menemukan bahwa fasilitas itu dalam keadaan yang sungguh-sungguh memprihatinkan karena konstruksi awal dari bangunan itu barangkali tidak memandai karena situasi tanah tempat bangunan itu adalah tanah rawa-rawa. Sehingga baik fondasi maupun lantai dan dinding, fondasinya jatuh, patah, juga lantainya remuk, juga jatuh melorot ke dalam, dan dinding tembok itu pecah. Dan itu jarak teratas itu yang paling tinggi itu sekitar 20 cm. Dan itu sangat berisiko untuk kita menggunakan dalam kegiatan peribadatan. Nah, melihat situasi itu sebagai romo paroki yang bertanggung jawab di wilayah ini dan menggunakan fasilitas itu, berpikir bagaimana caranya untuk gereja itu direhat kembali supaya bisa digunakan. Tetapi tidak keserta-merta kami bisa itu karena gereja hanya mempunyai hak sebagai pengguna. Tetapi pemilik sah dari bangunan dan tanah itu adalah pemerintah provinsi. Dan oleh karena itu kami puji Tuhan tanggal 20 kemarin setelah lewat kantor agama kami melayangkan surat permohonan untuk keaudiensi untuk membicarakan gereja ini. Nah, kenapa kami ingin gereja itu ditata kembali, direhat kembali? Karena bertepatan juga dengan tahun depan, kota Palemang itu menjadi pusat aktivitas orang muda katolik di Indonesia. UT yang diselenggarakan di Provinsi Sumatera Selatan, tempatnya di Palemang, dan lokasinya yaitu di Jakabaring Sports Center. Dan kapelah Sincon ini menjadi salah satu tempat di mana aktivitas kegiatan ini dilaksanakan. Oleh karena itu melihat semua kondisi dan keterkaitan situasi dan event-event yang akan terjadi, juga animoh orang-orang datang banyak ke Palemang untuk siara dan tur di Palemang ini. Juga pergi melihat lokasi yang mencerminkan peragaman yang masyarakat itu yang dilambangkan dengan tidak hanya didangung tapi juga penghayat-penghayat dengan orang-orang naibadat itu. Tapi satu kondisi gereja yang kurang terawat, yang kurang itu, ya kiranya juga menjadi sebuah ini. Sehingga kami minta dukungan dari pemerintah. Dan tanggal 20 kemarin kami sudah berjumpa dengan Bapak Gubernur Herman Deiru. Kami diterima dengan sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Gubernur sudah menerima kami. Datang dengan teman-teman dari Kusupan, Rumah Fikjen, Panitia Besparani, juga Panitia Yuddei. Jadi kami boleh bersama-sama dan saya sebagai Rumah Fikjen, mempunyai kesempatan untuk menyampaikan tujuan kedatangan dan juga memberikan proposal. Proposal rencana Rehab Bapak Gubernur itu. Dan sungguh luar biasa bahwa Bapak Gubernur begitu menangkap baik apa yang kami sampaikan dan Bapak Gubernur berpikir tentang rekonstruksi. Artinya membangun baru. Karena bangun yang ada sudah tidak layak. Juga karena kapasitas dan juga tidak nampak hanya 50 orang. Dan akan dibangun baru. Sebagai gambar yang kami sampaikan. Dan diharapkan Bapak Gubernur usahkan supaya tahun depan, bulan Juni pada acara Yuddei itu sudah selesai. Berarti dalam waktu dekat ini, Panitia, tim dari Pemda akan turun ke lapangan, menurut survei lokasi, dan segera membuat tindakan eksekusi. Bila ini terjadi, maka beri Tuhan, kita punya sebuah fasilitas gereja yang menjadi tanggung jawab. Dan saya mengunjungkan dengan itu, selama ini Pemda dan Provinsi memberikan kepada masing-masing agama untuk mengelola tempat ibadat itu hanya per tahun. Jadi surat pemberian itu Ewenang itu berjangka setahun. Dan itu sudah mati semua. Nah kemarin kami langsung atas nama semua teman-teman agama lain yang mengelola tempat-tempat itu. Saya minta Pak Gu, kalau bisa surat izin pengelolaan itu diberikan dalam waktu yang panjang, lima tahun. Sehingga kami sebagai pengguna itu dapat punya ruang untuk juga melaksanakan aktivitas dan perintangan tentang lokasi. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan, makan Pak Guよ itu tidak terakhir. Maka, kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. selamat menikmati 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 selamat menikmati